Intro Kembali lagi bersama Cecilia Florentina Channel Apa kabarmu semua? Sehat dan bahagia ya Di video kali ini Saya akan membagikan tutorial makeup cantik bikin pangling Yuk kita tonton videonya Tunggu dulu Like dulu Subscribe Comment Dan share ke semua social media yang kalian punya Terima kasih Pertama, saya mengaplikasikan primer dari LT Pro ke seluruh wajah secara merata Diamkan sebentar agar primernya mengering Lanjut dengan pemakaian foundation yang sudah saya mix Dari Ultima 2 shade 08, Naturator shade 141, dan Kerayolan shade 5W Dan saya aplikasikan ke seluruh wajah secara merata Juga di leher dan telinga Saya menggunakan beauty blender yang besar seperti ini Pemakaian foundation ini harus benar-benar merata Tidak terjadi penumpukan Karena foundation ini menentukan hasil makeup kita secara keseluruhan Terima kasih telah menonton! Saya memakai shading dalam dari makeover Di bawang tulang pipi, rahang, tulang hidung Dan di blend sampai benar-benar merata Dengan menggunakan beauty blender yang kecil Terima kasih telah menonton! Terus saya mengaplikasikan concealer dari fix Di bawah mata, tulang hidung, dahi, dan dagu Juga di atas bibir bagian tengah Kemudian di blend sampai benar-benar merata Juga dengan menggunakan beauty blender yang kecil Lanjut dengan bedak tabur dari ultima 2 shade 023 medium Di bawah mata terlebih dahulu ya Di tap-tap biar bedaknya meresap ke kulit Agar tidak terjadi keretakan di situ Terus saya mengaplikasikan bedak tabur Ke seluruh wajah dan leher secara merata Lalu dibaurkan lagi dengan kuas yang besar Agar bedak yang tidak terpakai terbuang Lanjut dengan pemakaian bedak padat dari Ines C05 Kasmer Ke seluruh wajah secara merata Dan dibaurkan lagi dengan kuas Untuk alis Saya memakai Pinsil alis Viva warna coklat Dibuat bingkainya terlebih dahulu Baru diisi dengan Pinsil alis yang sama Depannya diarsir saja ya Agar terlihat gradasi warnanya Lalu dispuli lagi Agar lebih rapi dan natural Kemudian dibersihkan Dengan eyebrow yang krim Dari makeover Terima kasih telah menonton! Kelopak matanya Saya bersihkan dulu Dengan tisu basah Agar foundation dan bedak Yang kita pakai tadi terbuang Saya pakai skot mata Karena kelopak mata saya sudah menurun Agar kelopak matanya Terlihat lebih besar Lalu saya pakai Base eyeshadow dari Oleri di kelopak matanya Dilekukan kelopak matanya Dilekukan kelopak matanya Saya aplikasikan Eyeshadow dari Tismi Warna merah marun Dilapisi dengan warna coklat tua Dan dilapisi lagi dengan warna merah marun Dan di setiap lapisan Harus di blend sampai benar-benar merata Agar warnanya Menyatu dengan sempurna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di atas kotnya Saya aplikasikan lem bulu mata Agar pemakaian eyeshadownya nanti Bisa menempel Di kelopak matanya Saya aplikasikan Eyeshadow yang liquid dari You Terima kasih telah menonton! Lalu saya tambahkan Eyeshadow yang glitter Warna kuning emas Di sudut mata bagian dalamnya Saya pakai Eyeshadow liquid dari You Saya pakai Eyeliner pencil dari Purbasari Yang warnanya hitam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan menggunakan kuas yang kecil Di bawah alisnya Saya aplikasikan eye shadow warna pink muda Untuk pemasangan bulu mata pasu Saya pakai lem bulu mata dari air putih Kipas-kipas sebentar Sampai lemnya setengah kering Baru dipasang bulu matanya Bulu mata pasunya Saya pakai dari ranek Di bulu mata aslinya Saya aplikasikan rem bulu mata Dan disatukan dengan bulu mata pasu Agar terlihat rapi dan menyatu Kemudian saya aplikasikan lagi eyeliner pinsil dari Purbasari Di bagian bawah mata Highlightnya saya pakai dari Pixie Diaplikasikan di bawah mata Tulang hidung Dahi Dagu Dan juga di atas bibir Setting luarnya Setting luarnya Saya pakai dari makeover Dan diaplikasikan di tulang pipi Rahang Tulang hidung Dan di atas dahi Pemakaian blush onnya Dari sari ayu dua warna Dan dibawarkan secara merata Dengan kuas yang sedang besarnya Lanjut Saya pakai highlighter Dari LT Pro yang perfect glow Di ujung hidung Di tulang pangkal hidung Di dahi Dagu Di atas bibir Dan di tulang pipi Untuk lipstick Saya pakai dari Wardah Pinky Peach Lip Yang warnanya pink Di tengah bibir bagian dalam Saya aplikasikan lipstick warna putih Agar terlihat berkilau Sentuhan terakhir Saya semprotkan setting spray dari Pixie Ke seluruh wajah secara merata Inilah hasilnya Semoga bermanfaat Dan kalian suka ya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati